Inspeksi mendadak dilakukan dinas pertanian dan peternakan kota Tangerang Selatan siang tadi di kawasan Serpong dan Ciputat. Sejumlah petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan gigi dan mata hewan kurban, baik kambing maupun sapi. Dalam inspeksi kali ini, petugas menemukan beberapa ekor hewan yang sakit dan terluka. Namun semuanya masih dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan bakteri saat dikonsumsi nantinya. Petugas pada kesempatan ini hanya melakukan pendataan saja dan meminta agar pedagang menjaga kesehatan hewan kurbannya saat dijual ke masyarakat. Sementara itu beberapa hari menjelang hari raya di Lulat Ha 14.33 Hijriah, harga kambing di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mulai mengalami kenaikan hingga 20 persen atau rata-rata naik Rp300.000 per ekornya. Harga kambing yang sudah layak untuk kurban dipatok seharga Rp1,7 juta per ekornya, dari harga sebelumnya sebesar Rp1 hingga Rp1,5 juta per ekor. Sedangkan untuk harga kambing unggulan jenis peranakan Etawa, kini sudah mencapai Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per ekornya. Kenaikan harga kambing diperkirakan akan terus terjadi hingga hari raya Iduat Ha nanti. Untuk memenuhi permintaan pembeli, para pedagang mendatangkan kambing dari peternakan di daerah Magelang dan Temanggung. Demikian laporan tim liputan FOPIK ANTT dari Tangerang, Banten dan Kudus, Jawa Tengah.